Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Sekarang ini mau bacain untuk Jodiak Scorpio Ada yang request kak, kemana aja kak Scorpio Ya soalnya di depan rumah saya itu ada yang lagi bangun rumah Jadi banyak konstruksi bangunan Oke, satu yang nonton aja ya Satu subscriber Satu subscriber aja buat aku tuh berguna banget Penting banget buat aku Oke, nah sekarang kita mulai aja ya Apa yang sedang direncanakan oleh kami Disini ada orang yang mencoba ingin mengganggu kamu Ganggunya kayak apa sih kak Marissa? Ya ngeganggu aja Kalau orang yang sirik berbenci Gimana aja caranya? Pokoknya disini ada tiga orang yang Sebetulnya pernah kamu tolong di masa lalu Ada orang yang pernah kamu tolong di masa lalu ya Yang mungkin kamu pernah ribut atau apapun sama orang itu Ya Dan sampai saat ini Orang tersebut selalu jahil gitu sama kamu Pokoknya Dia gak suka aja sama Apa ya Anugerah Yang Tuhan berikan ke kamu Karena Kamu itu satu Mudah cari kerja Mudah cari duit Mudah juga kamu bergaul Mudah mendapatkan apa yang kamu inginkan Kayak gitu Soalnya disini nimrum Kode Kode numerik ya Angka Rahasia Kamu itu cerdas Orangnya intelektualnya tinggi Jadi kalau misalnya kamu merencanakan sesuatu itu Mudah banget Dapat Keuntungan Keuntungan Kamu orangnya bawa keberuntungan aja gitu Misalnya kamu kerja di perusahaan apa Teman-teman kamu Itu banyak yang gak suka Tapi Atasannya kamu tuh Bener-bener mengapresiatif banget Ya Kecerdasannya kamu disini Ini lebih ke situasi finansial yang Mungkin disini Ada gangguan ya Secara Ya Orang kalau misalnya Makin tinggi ya Makin sukses Itu yang begini-begini mah ada biasa Jadi jangan takut ya Untuk Menghadapi semua ini Kita mah harus Cerdas-cerdas Dalam Menangani Segala sesuatu Karena Setiap kesulitan itu pasti Tuhan menyewipkan Dua Kemudahan Selama kalian banyak Nolongin orang Ya kan Banyak Membantu Bersedekah Apapun yang Menimpamu Itu gak terlalu Efeknya Gak terlalu besar Untuk kamu Untuk kamiu-kamiu ya Kamiu-kamiu yang lembut Yang hatinya Mana orang bisa ganggu Orang-orang yang Diberikan kelebihan Kelembutan dalam jiwanya Kenapa sih Scorpiotum ini Susah banget Ya dikalahinnya Karena kamu hatinya bersih Kalau hati bersih Modal paling utama Mendalam Menghadapi Segala sesuatu Ya kan Ada kontrak Ada Konstruksi bangunan ya Jadi mohon maaf juga Untuk yang Belum saya Apa Bikin video ya Untuk jodiak yang lain Juga nunggu-nunggu Aku tahu Oke Disini Kamu dituntut Untuk Selalu Apa-apa tuh Ihtiar Ihtiar doa Kalau dalam Pekerjaan Kamu udah Bisa Semuanya Itu udah gak Aku ya Gak akan Sampai Ngeguruin Kalau masalah kerjaan Kalian udah wahid ya Cuma ini Ada dimana Kalian perlu Mendekatkan Dirinya Secara Utuh Kuat Ya Spiritualmu Harus naik Misalnya Pada saat Sendiri Gitu ya Lagi Ya pulang kerja Kamu bersih-bersih Rumah Kamar Sebelum tidur lah Minimal di kamar Ataupun Kalau yang sibuk itu kan Minimal Pas mau tidurnya Itu mesti bersih Gitu kan Nah Karena memang Aku lagi Bikin video ini Kita lagi Dihadapi oleh Konstruksi bangunan Yang sedang memperbaiki Ya Artinya disini Banyak orang Di antaranya juga Kalian ini Sedang memperbaiki Masalah-masalah Kehidupan ini Sudah mulai terlihat Bisa ada perkembangan Sedang membangun Komitmen dengan seseorang Sedang Melancarkan Usahanya kalian Gitu ya Sedang memperbaiki Hubungan kalian Dengan siapapun Dengan mertua Dengan adik Kakak Semua itu Sedang ada Perbaikan-perbaikan Dan masalahmu Sedang dalam Perbaikan Jadi Tuhan Sedang memperbaiki Urusan-urusan kamu Karena kamu disini Banyak bersedekah Satu Banyak berdoa Juga kamu Orang yang taat Kepada agama Masing-masing Oke The bottom of the deck Disini Ada orang yang Gak bisa move on Ya dari kamu Gak bisa move on Gak bisa Pergi gitu Ke yang lain Kayaknya Bener-bener Bahagia banget Gitu ketika Sama kamu Disini Karena kamu Banyak import Kamu tulus Sayang Cinta banget Waktu sama dia ya Mungkin sekarang lagi gak ada komunikasi Ini baru ke urusan cinta Urusan asmara Seseorang itu Belum bisa kamu deketin dulu Kalau dia mau balik lagi Kenapa? Dia masih punya Obsesi Dan ketika dia ninggalin kamu Dengan orang lain Itu dia Punya obsesi Dalam jiwanya Dia ingin Memperlihatkan Kepada orang banyak Mau Misalnya dia nyaman Atau tidak Yang penting Action Yang penting Publikasi Kayak gitu Yang penting Orang tahu Saya itu Udah punya pacar Yang penting Saya tahu Yang penting Orang tahu Kalau saya itu Move on Padahal Sebetulnya Di dalam Cerita jiwanya Menjerit Menangis Mengharap Agar Ini tuh Gak terjadi Perpisahan Ada The same friends Ada Keseimbangan Dalam diri kamu Ada Kebahagiaan Ada Kemakmuran Dalam diri kamu Yang kamu harus Pertahankan Skorpio Karena ketika Kamu menjauh Dari orang-orang Toksik Lihatlah Tuhan sedang Memperbaiki Kehidupanmu Kamu Menjauhi Orang yang Toksik Kamu dapat Berkah Kenapa Di satu Sisi ya Tuhan itu Gak capek Mikirin kamu Gak capek Yang gimana ya Si Skorpio ini Lagi ada masalah Sama pasangannya Takut gimana Gimana ya Kamu udah bisa Ngeatasin diri Kamu sendiri Kamu udah bisa Menjauhi Hubungan Toksik Akhirnya apa Ya kamu tinggal Dikasih rejeknya aja Sama Tuhan Biar kamu itu Happy Karena apa Kamu Dijauhin Sama Maksiat Sama orang yang Gitu Ada orang yang Baik banget sama kamu Kamu terus Baik sama dia Artinya kamu Membuka peluang Dia untuk Maksiat Sama kamu Makanya kita Stop Kalau ada hubungan Toksik Itu stop dulu Kalau misalnya Tiba-tiba Dia on off Misterius Itu stop dulu Kamu narik diri dulu The temperance Mengajarkan kita Untuk Membebaskan Kehidupan Siklus duniawi Jadi Kamu Dimana Dimana Posisi kamu Udah ngerasa Aku tuh Udah bisa kok Gitu Tanpa dia Dia itu Sebagai orang Yang mungkin Disini menemani Kehidupan kamu Tapi Toh Kamu juga Bukan orang Yang tipe Kesepian Kamu juga Punya Banyak kerjaan Kamu juga Punya Banyak hal Yang mesti Kamu benahi Yang belum selesai Malah Kayak konstruksi Bangunan ini Kamu tuh Jiwa kamu juga Perlu dibangun Kamu juga Perlu dibahagiain Sama diri kamu Kamu juga Perlu membahagiakan Orang-orang yang Mungkin disini Keluarga kamu Mungkin anak kamu Gitu ya Ataupun mungkin Adik kamu Pakak kamu Yang masih belum Kamu bahagiain Gitu Kalau misalnya Ada urusan yang dimana Gak sinkron Sama yang kamu mau Gak seimbang Artinya disini Hanya satu arah Kamu yang berkorban Itu Keselesai aja dulu Gitu Jadi Kalaupun misalnya Pasangan kamu lari Dengan orang lain Itu bagus Karena saya selalu bilang Untuk beberapa Semua yang nonton Itu bagus Kenapa Kita ada waktu Buat istirahat guys Kita ada waktu Untuk memperbaiki Diri kita ya Kita ada waktu Untuk Ya beres-beres lah Ibarat kata Rumah aja Ibaratnya Kamar aja juga Berantakan Yang kadang-kadang Kamu kalau pulang kerja Juga lihat Ada gelas Yang belum dicuci Ya biasa aja lurus Itu juga sebetulnya Karena kamunya sibuk Mikirin orang Yang kamu cintai Selama ini Jadi kamu juga Gak terlalu nge Gitu Apa yang sebetulnya Memang Kamu penting Dalam hidupmu Kamu kebanyakan Berkorban terus Sama orang yang Mungkin Kamu juga sayang Aku juga ngerasain Ketika kita berkorban Untuk seseorang Itu ada Love Deep in love Ada cinta Yang cukup Dalam Gitu Tapi ya Disini Lebih ke Waspada Kalau memang Ada orang yang Lebih baik Dari kamu Ada orang yang Lebih kaya Dari kamu Why not Kasihin aja Kita jadi gak capek Gak usah mikirin Masalah-masalah dia Yang kamu sendiri juga Gak terlalu Dingehin Kok misalnya nih Kamu ada butuh Misalnya sama orang itu Kamu pinjem baju lah Minimal Pinjem kemeja Kayak gitu Terus dia hanya bilang Aduh gak ada kemeja aku Lagi di laundry Ya artinya Gak seimbang Dengan apa yang kamu berikan Sakit dong Sakit Cewa dong Pasti Carilah Pasangan yang Sama-sama punya Empati Gitu Ya tau kamu sakit Ya gimana caranya Supaya Kamu tuh sembuh Tapi kalau kamu Sama pasangan kamu Dia sakit juga Kamu mesti rawat Mesti janguk Sedangkan kamu juga sakit Kamu lebih Pura-pura aku sehat aja Karena apa Ya percuma Kamu juga gak didengah Gak didengerin lah Ya Ya sebenernya Hidup itu adalah Simple 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 kalau kita udah Mulai Bisa mencerna Situasi itu Kita butuh pasangan Tapi ya Kalau kamu Ciri-cirinya Pasangan kamu bakal Nyaman Nanti ke depan Kamu sakit deh Atau pura-pura aja Kamu sakit Ada Ini gak Bantuan Biasa aja Marisa Biasa-biasa aja Kadang aku juga dimarahin Katanya Aku gak bisa nengok Blah-blah Akunya sibuk Ya itu Salah satu jawaban Kalau aku sih Ngambil jawaban Yang buruk Sekalipun Juga aku Ambil jawaban Kalau kita Selalu Dalam posisi nyaman Kapan otak ini tuh Bisa nge-refresh Kapan Jiwa kita mulai bangkit Kapan Kalau gak disakitin Kita mesti Butuh juga Kadang Disakitin itu Biar kita tuh Mata kita tuh Open mind Open heart Open your soul Ada Apa yang nanti Kedepan Gitu Karena kita tuh Hubungan itu bukan sehari Dua hari Tiga hari Kita tuh punya pasangan Itu seumur hidup Kalau misalnya Kamu sakit aja Kamu sendiri Yang melayani diri kamu Yaudah Kamu sendiri aja juga Gak apa-apa Minimal batin kamu Tidak disiksa Dan tidak diintimidasi Gitu kan Kalau aku mah Belak-belakan aja Kalau dia udah gak peduli Yaudah Selama dia peduli sama kamu Kamu baik lagi Ini ada mantan suami Atau mantan istri Yang masih care Sama kamu Kamu Baik lagi aja Atau kamu Tetep aja gitu Baik sama dia Kita tuh harus Mempertahankan Orang-orang yang baik Orang-orang yang Ada di saat Kamu susah Coba kita lihat Apa yang akan kamu ambil Dari perjalanan ini Ini ada ketakutan Kecemasan Dalam diri kamu Tapi kamu kuat Kuat banget Dalam beribadah Ini saya lihat Kamu sudah Mulai nyaman Dengan Siklus Pendekatan spiritual Itu ya Itu paling penting Dalam hidup kita Ada disini juga orang Yang masih suka Stalking-stalking Lihatin Kemesraan kalian berdua Di masa lalu Ataupun dia ingin Ada perubahan Ada ingin perubahan Mungkin Next dia Datang lagi Ya Ya tadi ya Seperti yang tadi Rudri sampaikan Boleh Dia datang lagi Boleh Begitu ya Apakah ini akan Membuat hidupmu Menjadi lebih baik Tapi kalau Balik untuk Nyakitin Aku pikir Is enough Selesai Siapa lagi Yang mau sayangin Diri kamu Kalau enggak Diri kamu sendiri Kamu harus Kuat Menerima Kedepan Jangan takut Akan sebuah perubahan Kamu akan bangkit Ya disini Kamu akan bangkit Kamu akan bertemu Dengan orang Yang spesial Kamu akan bertemu Dengan orang Yang begitu baik Banget sama kamu Ataupun Mungkin disini Ada hubungan Di masa lalu Yang pernah kamu lewati Bersama Itu akan kembali lagi Seseorang disana Itu Mungkin Pernah Mendapatkan kebahagiaan Dan dia Disini lagi Benar-benar Ada banyak masalah Dia enggak bisa Dia enggak bisa sendiri Dia butuh kamu Dia sayang banget Sama kamu Dia tahu Pernah bikin kamu sakit Dia tahu Pernah bikin kamu Kecewa Ataupun dia Menghianati kamu Dan sebagainya Mungkin disini Tapi Lebihnya disini Adalah Karena memang Dia enggak bisa Mendapatkan kebahagiaan Ataupun Ingin kembali Menjadi Pasangannya kamu Dia tahu Akan kesalahannya dia Ya it's okay Minimal sadar Dulu Apa yang Sudah pernah Dia lakuin Sama kamu Karena kamu juga Orangnya juga Enggak pernah ribet Ini orang Mau nyakitin Mau enggak Bodo amat Itu Ibarat kata Untukmu Kesakitan Bahagia untukmu Ya terserah Kalau selama kamu Misalnya disini Kamu baik-baik aja Kamu enggak pernah Mempermasalahkan Cuma Scorpio itu Lebih ke Selalu maafin terus Nah makanya Suka dimanfaatin Kadang juga Kamu lagi Berdarah-darah Ya hatinya Minta maaf Langsung diterima Padahal Kemarisa Aku belum sembuh Ini Kemarisa Masih pakai betadine Nah itu Itu kecorobohan Ya jangan menerima Pasangan kamu Di saat kamu lagi sakit Ya Sembuhin dulu Disini ada tuh Disuruh sembuhin dulu Katanya Sembuhin dulu Ya kan Ada disini Ada hangman The temperance Kamu mesti menyeimbangkan dulu Perasaannya kamu Baru kamu terima Ini ibaratnya Ibaratnya ya Lagi Tangannya lagi luka Gitu ke seleo Ada juga kan Aduh kamarisa Batinku ke seleo Emang bisa pacaran lagi Emang bisa komitmen lagi Ya enggak lah Perbahannya aja Belum dilepas Ya Oke Disini kamu tuh Fokus aja sama diri kamu Kamu seneng-seneng aja Sama diri kamu disini Ya Itu banyak orang Yang disini tuh Mulai Ketarik Ya pengen ketemu Sama kamu itu Siapa aja Gitu Tapi di luar sana Gak mau Kamu itu Move on Ya biasanya Kalau udah move on Udah punya pacar baru Udah punya pasangan baru Ya Yang disana mikir Betapa Cantiknya kamu Betapa Kerennya kamu Betapa gantengnya kamu Gitu ya Ya apapun juga Kalau Sesuatu Yang udah enggak ada Itu pasti dipelajari Kelebihan kita Yang enggak ada Yang enggak ada di orang lain Kalau ada Kalau ada ya Alhamdulillah Syukur-syukur aja Kamu gak capek Disini Kamu Mulai Percaya diri Ini Ya Bahwa kamu bisa Menghasilkan Apapun yang kamu Mau Kamu bisa memahami Arti dari Kehidupan ini Kamu belajar Untuk Ngelepas Apa sih Akan ada apa sih Kalau belajar Ngelepas ya Ada hadiah apa nih Dari semesta Ada Desan sayang Ada matahari Bersinar Kamu lebih baik Meninggalkan Sesuatu Yang buruk Untuk kamu Di depan Itu ada kebahagiaan Kebahagiaan Soalnya ada desan Ya Aku tahu Kamu itu Disini Masih mengingat Kenangan-kenangan Ya kan Masih ngerasa Bahwa Kamu belum bisa Gitu ya Hati kamu Masih luka Kalau kamu masih luka Hatinya Berarti belum bisa Mencari pengganti Kamu masih Perlu waktu Untuk membahagiakan Diri kamu Dan disana Itu gak mau kehilangan Kamu Aku rasa Disini ya Karena kamu katanya Kamu itu Six of pentacles Orang yang dermawan Yang penuh Kasih Cinta Yang penuh dengan Apa ya Aura positif Aura positif Mah dibutuhin Dimana-mana juga Kalau misalnya Ada orang yang Gak ngehargain kamu Kamu itu Banyak yang ngehargain Selain daripada dia Kenapa Kenapa harus bertahan Di situasi yang sulit Dikasih yang baik Kalau kamu misalnya Gak bisa Melanjutkan Hubungan kamu Dengan seseorang Kamu bisa lanjutkan Hubunganmu Dengan dirimu sendiri Gitu ya Banyak orang disini Yang menelantarkan dirinya Demi Membahagiakan orang lain Itu Itu Gak bagus Gak bagus itu Itu gak boleh Oke lah Baru tahu sekarang nih Kak Pas udah nonton video ini Aku tahu Kalau diri akunya Juga gak terurus Nah itu Ya Disini ada dua Kemungkinan Ada dua kemungkinan Kamu stay And cool Penuh dengan keberkahan Itu Kamu mencoba Untuk Menyembuhkan diri Kamu sendiri Ya Disini Gitu Kamu jangan bawa Luka-luka kamu Disini Dan Ketika kamu sembuh Seseorang tersebut Sebaliknya Itu sedih Dia mengenang Betapa Kebaikannya Kamu itu Cintanya Kamu itu Jadi Perpisahan itu Adalah suatu Metode Ya Untuk mengembalikan Harga diri Kamu Alam semesta Itu bekerja Pagi Siang Malam Sore Metaknya Makanya Kita ada doa Pagi Siang Sore Doa Apa aja Afirmasi Apa aja Ya Tuhan Tolonglah Hambamu ini Berikan rezeki Berikan rezeki Berikan rezeki Ya itu Yang kamu ucapkan Itu akan Menjadi nyata Dibanding kita Ngegibah Gitu ya Sakit hati Gak ada Gak akan Menyelesaikan masalah Marah-marah Gak ada Karena kamu itu Sangat lembut Ya hatinya Jadi Tuhan selalu pisahin Supaya kamu itu Tetap bisa Ngebahagiain Emak kamu Bapak kamu Gitu Apa sih Tuh kan Ada kucing lewat Dia ini Selalu Iya maaf Nanti belum beli Ini kucing aku Yang nemenin aku Dia itu Ya gitu lah Ya Nanti dulu Oke Sekarang kita Lihat dulu Ini siang nama Disini kayaknya Ada yang suka Mak kucing Kalian Yang punya kucing Di rumah Oke Kita lihat dulu Ini siang namanya Nanti dulu kan Marisanya lagi kerja Nih sini ada huruf R Ada huruf E V V D N S S A Bagi yang mau donasi Silahkan Ya Bertukar energi Sama aku Biar bantu channelku Berkembang ya Ada huruf F I Dan aku juga jadi semangat V A Oke Gitu aja kali ya Segini aja Wow Ada huruf U Oke disini ada yang review Ada yang review Ada yang lagi mengingat-ingat masa lalu Ada yang mengingat-ingat Betapa mungkin Kamu Udah ada yang ngerasa disini sedih Udah banyak dimanipulasi Suatu saat Nih Kamu tuh bakal Dapet pasangan hidup kamu yang sah Yang direstui Masa-mesta ya Yang diridoi Sama keluarga kamu disini Kamu jangan putus asa Kamu harus punya harapan Harapan sekecil apapun itu doa Doa yang kecil Jadi besar Karena apa Karena kamu yakin Ya Tuhan itu lebih besar Daripada masalah-masalah kita Sayang Ada yang tiduran Rebahan disini ya Yang lagi menikmatin Suasana liburan Mungkin disini ya Nikmatin aja sayang Apapun yang kamu terima Dari Tuhan itu Sebagai bentuk Harian dari semesta Nanti dulu Ya Nah Lalu disini Ada yang Mungkin Seseorang di luar sana Itu ngomongnya gini Kamu itu adalah vitamin Dalam kehidupan aku Tanpa kamu itu Aku tuh lemah Kayak kurang vitamin Kayak gitu Vitamin cinta dari kamu Yang kamu tuh selalu Bikin aku bahagia Kamu tuh lucu orangnya Kamu tuh suka Bikin suasana itu Terasa hidup gitu Kamu tuh bisa Menghidupkan suasana Apalagi suasana hatiku Ada yang seperti itu Ada yang memohon kepada Tuhan Ya Tuhan Ya Allah Gitu ya Mudah-mudahan Aku dikembalikan lagi Dipertemukan lagi Dengan dia Mudah-mudahan dia sudah Memaafkan kamu Gitu ada doa gitu ya Orang-orang yang ngedoain Supaya kamu tuh bisa Mamping dia Aku tuh sebetulnya Mencintai kamu gitu ya Sebetulnya aku tuh Mencintai kamu Sebetulnya tuh aku tuh Bangga bisa bersama dengan kamu Karena kamu adalah orang Yang ternyata yang selama ini Aku sia-siakan Gitu Ya entah Pokoknya Hubungan finansial Asmara itu akan cerah Eh akan cerah Februari Ya selamat Datang Februari Ya Bulan penuh cinta ya Semoga keberkahan selalu Hadir dalam kehidupan kamu Ya Ada yang Mungkin disini Rezekinya juga bertambah disini ya Ada yang nanti Fit gitu Kuat sehat Yang lagi sakit Mudah-mudahan sehat Karena ini kucingnya Itu datang ya Dan mau makan Jadi aku Aku harus siapin makan dia dulu Oke Makasih udah nonton videonya ya Scorpio Sampai ketemu lagi Di pembacaan untuk tarot Jodiac Scorpio Selanjutnya Aku janji loh Bikin lagi ya Empat hari kemudian Oke Makasih ya Scorpio Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Janganjutnya